Intro Halo, halo, halo Halo jombang Baru berapa nih yang hadir? Baru sebelas Ya Shoot Jadi gue nanti sambil dengerin ini ya Bentar ini Ini pertama kali jadi gue harus masih cari-cari posisi yang tepat juga Halo, halo, halo Salam Jastok Pagi Wih, udah hampir 300, luar biasa Kalian udah liat line up-nya gak? Gimana menurut anda? Gue agak gimana ya Dia pasang Val Verde di wing Sebagai winger Yang gue pertanyakan kan begini It's very simple Lu main di kandang lawan, lu cetak 3 gol Dengan Rodrigo 3 penyerang Yang jadi masalah kan Kalau lu cetak 3 gol di kandang Di tandang Oh, sorry, di tandang Di kandang harusnya bisa kan Yang jadi masalah kan adalah bukan 3 gol Tapi kenapa kebobolan 4 gol? Nah, harusnya kan serangan ini dipertahankan dengan tetap menurunkan Rodrigo Tapi kalau lu dengan Val Verde Jelas Lebih bekerja Keras ya Lebih Apa namanya Lebih mobile lah Tapi Daya serang lu kan berkurang Ini yang gue gak Gak tau sih Ya mungkin di babak kedua Kalau ketinggalan Ya Sekarang kalau babak pertama Ketinggalan 2-0 gimana? Gak ngerti juga Ya main 4 Ya untuk gue ini bukan 4-3-3 4-4-2 lebih Di atas kertas aja 4-4-3 Tapi Val Verde lebih di tengah Vini sama Benzema aja mobile Gue gak bilang Ini gak berhasil ya Bisa-bisa aja berhasil Bisa aja menang Karena Kemenangan itu kan lebih ke Momentum dari Atau efektivitas dari striker Gimana gue mau sebut nama Begitu cepet muternya Jadi ya kita lihat aja Ntar gimana Apakah bener atau enggak Kalau gue sih jadi Ancelotti Gue akan pasang 4-3-3 Ya Gue gak ngeliat Bahwa Rodri gue Dimainin di babak kedua itu Adalah sebuah strategi Gue tidak lihat itu Gue lihat justru Madri itu Bingin ngincar Counter attack Tapi Apakah Si Pep Mau all out Gak tau juga Gak bisa diprediksi Ini Ini perbedaan Sangat tipis Gak bisa diprediksi Siapa yang menang Siapa yang kalah Semua tergantung Efektivitas Ntar gue nyalain video dulu ya Sambil gue matiin suaranya Oh iya By the way Nanti Gini ya Kalau kalian nonton di TV Itu kalian pasti lebih cepet Karena gue nonton di video Jadi pasti nge-lag Apa namanya Gue gak bisa nonton Nonton di Siaran terestrial Karena Gue gak punya antena Sesimpel itu Gue pake first media Dan Gak bisa di SCTV nya Di Di Black Di apa namanya Di band Jadi sekarang gue nonton Pake video Dan itu nge-lag Satu menitan Oke Nah nanti Ya Kalian liat-liat sendirilah Kedua Ini pertama kali Untuk gue juga Masih coba-coba Tapi kalau sukses Banyak yang nonton Kedepannya gue akan bikin lagi Ini pertama kali Yang gue lakukan itu Bukan Apa namanya Bukan kasih komentator Kayak di TV ya Atau di Di radio Kan kalian melihat sendiri Match nya Yang gue bahas adalah Yang momen-momen penting Analisis Jadi gue gak selalu ngomong Sambil melihat Sambil kasih komen Terhadap momentum Ini Stuart Sama Kusna ini Gitu Oke Pengaruh kembalinya Kansello Sama Walker Ya gue bilang pengaruh Pengaruh banget Pengaruh banget Lebih ada speed Lebih ada Ya harusnya mereka Gak Gak Bikin kesalahan Kayak Di Match pertama Dimana jebol Tiga Goal Gue gak bisa nonton Di SCTV Ini Ini SCTV live Kalian lihat sendiri Gue gak boleh tunjukin Sorry Jadi gue nonton di video Video yang Yang disiarin video Yang kalian nonton Di SCTV Tapi ini pasti nge-like Pasti nge-like Jadi tolong Jangan salahin gue Oke Kalau Gue belum Bahas goal nya Sementara kalian Udah tau Terjadi goal Gue liat dari lo aja Gue gak suka Pake antena Karena terlalu kecil Dan Seperti kalian liat Gue ada TV di belakang TV nya Smart TV Gak pernah gue tonton Jadi gue lebih suka Suka nonton Di video Atau Be in sport Atau mola Atau apa semua Di PC gue Di iMac gue IMac gue 27 inch Jadi gede Kayak TV Kita tunggu Sejenak Ini jam berapa sekarang Entah Gue cek dulu Masih 8 menit Oke Kita sambil Itu sambil Nunggu 8 menit Sambil bahas Pertanyaan Pengaruh kembali Walker Cancelo Udah gue bahas Eh by the way Soal Chelsea ya Ini sedikit melipir Masih ada waktu ini Itu gue baca Bahwa si Abramovich Toh minta Sebagian dari Duitnya ya Dari penjualan Dikirim ke perusahaannya Dan itu pasti Ditolak oleh pemerintah Jadi kalau sebelum 31 Mei Belum ada pemilik baru Ada kemungkinan Chelsea dilempar Dari IPL Kemungkinan Ke championship Yang bikin gue agak bingung Ya itu Di satu sisi Itu Abramovich Haknya dia Itu duitnya dia Tapi Apa namanya Kan dia sudah bilang Kesiapa Bahwa dia cinta Chelsea Dia gak mau duitnya Satu setengah Jut Miliard Yang Chelsea Utang sama dia Gak mau dibalikin Buat Apa namanya Charity Tapi kenapa sekarang Dia minta Sebagian dari duit itu Itu yang bikin Kameranya Gak Diputer gimana Gini ya Landscape maksudnya Emang bisa Tapi gue gak bisa Baca ininya Pertanyaannya Pertanyaannya Orientation Sebentar aku cek Inilah Gue gak Ternyata Kayaknya gak bisa deh Udah gini aja lah Kameranya gak bisa diputer Kalau kameranya Kalau kameranya diputer Gue gak bisa baca pertanyaannya Ganti digital gimana Udah gini aja lah Kita bahas lagi apa tadi Prediksi Prediksi gue gak tahu Gak bisa prediksi Ini semua bisa terjadi Cuman yang jelas Feeling gue Siti lebih Menguasai pertandingan Sekarang tergantung efektifitasnya Kita tahu semua TV digital Gue gak suka Lihat di TV TV gue digital Tapi gue gak suka Lihat di TV Gue lebih suka Lihat di PC Gold Dasmung Ini yang Yang hoax dengan Gold Gue Block ya Yang hoax dengan Kalau Rodri tidak perform masih ada siapa namanya Fernandinho tapi gak tau That's why gue lebih suka si siapa namanya gundohan ya Ya selamat ulang tahun ya gue lebih suka gundohan Lebih dia itu bisa bertahan bisa menyerang Nih nge-mail Landscape pertanyaan kalian itu gak keluar tetep Ini gue udah coba nih udah rotate Ini di-lock Gue gak ngerti juga caranya gimana untuk nge-lock Orientation is lock rotate device back Ke-lock ini Jadi harus landscape Coba ini kan pertama kali Jadi lain kali gue coba Udah portrait aja lah Iya iya gak apa-apa Di setting gue udah cek juga gak ada Save highlights Enggak 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 ada di setting Udah gini aja lah Baru nyanyi Siapa yang lolos untuk gue gak penting Yang penting Yang layak lolos Harus lolos Bukan karena keberuntungan gue jatuh dari langit Salam untuk Jogja Si Gen juga gak tau nonton atau enggak Halo Pak Mulang Minum teh Sebenernya gue pengen lihat Pengen lihat Apa yang dilakukan oleh Pep Apa yang dilakukan oleh Pep Untuk mengantisipasi Benzema Apakah dia lebih di cover Main to main Atau tetep Tetep Zona Karena kalau gue bilang Mending fokus ke Benzema aja Daripada yang lain Aparel gue belum Sabar dulu Ntar mau bikin promo dulu Harusnya setelah lebaran Gue mau promoin dulu Enggak gue udah ganti ibu Ganti rokok Udah mulai Disini belum Udah kick off ya Di kalian udah kick off Jangan tanya Gue prediksi skor Gue bukan paranormal Oke Belum kick off Sekarang baru kick off Gak ada alaba Bahaya lah Lebih bagus ada alaba Nacho mah gue gak yakin Nacho milih tau Gue gak yakin Ya kita lihat aja sih Mares gimana Tapi yang jelas Mares bener-bener Pemain penting City ini ya Kalau gue bilang Harusnya lebih ngepress Free kick Free kick pertama Buat Madrid Nah harus diginiin Harus high press Jangan kasih Madrid ruang Untuk main Harus di high press Terutama di bag Pertama kayak kemarin Si Villarreal Lawan Lawan Liverpool Milih tau Milih tau Kalau pegang bola Lo deg-degan gak Fans Madrid Halo Cirebon Slow mode Gak ada disini Slow mode Tarak Tidak ada disini Konor pertama Madi Gimana caranya Like chatnya bikin slow mode Wah Nah 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 Line up nya udah gue kasih komentar Tadi gue gak mau ngulang lagi Nah ini yang bahaya nih Counter counter nya ini Madrid ini yang bahaya nih Lihat Semua lihat Dua kali nyerang di arah kiri kan Kanan kosong Nah sekarang baru bola ke kanan Ke Carvajal pula Benzema Heading Jadi yang handle ini ya cuman Carvajal Nah ini yang bahaya nih Benzema itu bener-bener berdirinya diantara dua center back Ini yang gak boleh Harusnya defender yang belakang itu nempel ke Benzema Bukan yang depan-depan gak tau Benzema ada dimana Sayang Heads Sayang Heads Ya 4-4-2 nya Ya bisa aja 4-4-2 lebih menyerang Cuman sekarang tergantung sirkulasi bolanya lebih direct atau enggak Biasanya Madrid bermain lebih direct Baru mau kick off Udah muh lay Udah muh lay Udah muh lay Udah muh lay Ini awal-awal 5 menit pertama masih gerusak-gerusuk ya City maupun Madrid City harusnya bermain lebih sabar lagi Gak perlu gerusak-gerusuk Ini bukan AC Milan Jangan lena Tapi kalau kita bicara 4-4-2 Harusnya Benzema itu lebih ke area kanan Vini lebih ke area kiri Tapi ini bener-bener Vini itu di kiri Benzema di tengah Jadi kanannya itu praktis kosong Kecuali kayak tadi Carvajal yang crossing Iya ini kuning itu Harusnya kuning itu Nah Reboot Moderate reboot Delay memang Ini pakai video Pasti delay Baru 7 menit Sudah ribut Ya memang delay Karena gue nonton pakai video Halo Banyuwangi Halo Istanbul Selamat Terima kasih sudah nonton Istanbul Ya salam balik Istanbul Ini menit 8.49 50-51 50-51 Press 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 langsung Memang delay Kan gue nonton video Bukan Tidak pakai antena Kan gue sudah bilang Ini akan delay Nah Madrid Kalau dipress Mereka sulit keluar Dari tekanan Tapi kalau Mereka dikasih ruang Mereka selesai Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah dua kali dia. Nah serunya kalau nonton begini kan dua-dua ini berani nge-press. Ini baru seru. Bukan satu bertahan atau apa. Hp-nya miring. Begini. Emang kameranya agak miring karena gue lagi nonton. Sampai jumpa. Tapi ini cukup imbang ya. 12 menit 42. Dari ball possession kalau gue bilang cukup imbang. Nanti Oh What And Due Bu Pasquale. Reboot Belum reboot disini Ini yang spoiler Gue block langsung Benaru Silva itu penting sekali ya Benaru Silva, Kevin De Bruyne Rodri itu nyaris gak meninggalkan posisinya Perhatiin Di areanya aja terus dia bermain Uff The Bruyne Belum reboot disini Ini baru The Bruyne shooting Ini SCTV Tapi lewat video Jadi ngelike Fini Kepotong Menit 15 detik 17 Halo Kalimantan Mana reboot Belum ada reboot Kepotong 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 Delay banget dong kalau gitu ya Tapi ya mau gimana Beda satu menit Coba gue nyalain SCTV gue dulu ya Bentar Beda satu menit Si keluar itu kan misalnya Dari benar-benar kosmen Terus Ini SCTV gak bisa Ini pakai first media Bentar Not available gak bisa Coba gue lihat di Champions TV Dari benar-benar kosmen Beda 30 detik Gue pindah nonton di TV aja lebih cepet daripada disini Oke Demi kalian nih Tapi gak bisa ada suaranya Lebih cepet 30 detik disini Ntar gue bawa rokok gue dulu Bentar sabar-sabar dulu Eh Salah Gini gimana Menit 21 At least disini disini di Champions TV 30 detik lebih cepet Oke Gak boleh ada suaranya Gak boleh ada suaranya Katanya Diband jadi gue nonton tanpa suaranya Salah defender nya Kenapa bisa ngelepas Benzema Bentar Sekarang menit 22 17 detik Uff Nyari si gapsus Nyari si gapsus Menit 22 Tadi 17 detik Tadi 17 detik Salam Edi Salim Untuk Sydney Thanks for watching Di SCTV menit berapa? Di TV Apa namanya? TV pake antena Halo halo Yang spoiler gue block Sesimpel itu Beneran goal Oh beneran goal David siapa? Gak ada ribut yang bikin ribut Tadi gue block ya Iya gak ada ribut bener Kalian kayak anak kecil Mana gak ada goal juga? Ini lagi nonton SCTV Ini lagi nonton SCTV Ini udah menit 25 kali Ntar gue block beberapa orang yang bilang goal goal tadi tuh Bentar Bentar Ntar gue lagi cari Ya udah gue blok kok ya Tadi yang spoiler Nanti yang bilang ribut tadi mana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya betul Gue Nggak mau fokus ke komen Gue fokus nonton aja Biarin spoiler-spoiler Emang lagnat itu selalu ada Ini setengah jam Pertama ya 29 menit pertama Kalau gue bilang cukup imbang ya Cukup imbang dalam arti Kedua tim dapat setengah peluang Nggak ada ya Nggak ada bener-bener peluang besar Benzema pun dua kali juga setengah peluang Tinggal tunggu golnya aja Karena dua-dua Sekarang vini bangun sarangan dari kiri Praktis semua sarangan dari kiri ya Gak semua tapi hampir Banyak sekali Dari kiri Karena praktis Kak Carvajal doang yang di kanan Sekarang dari kiri ya Sekarang Madrid yang ambil alih serangan Tapi dua-dua bermain cukup apa ya Cukup solid kalau gue bilang Madrid maupun City Kedua tim nggak berbuat banyak kesalahan Lagi dada Kasimiro tepar Sama Sama-sama semua Kalau seandainya banyak yang suka Ya next time gue bikin lagi Tapi rencananya DPI yang mau bikin Untuk ke final Final Champions League Gue udah disuruh Tag Valen Kita lihat Mereka minum Kita juga minum Menit 33 Menit 33 22 detik Siti yang bangun serangan dari belakang Banyak pasing yang gak sampai ya Sehingga serangannya Siti juga mentok Siti juga mentok Bencermin favorite Fen semantrop Halo halo menit 34 kok 23 sih selamat menikmati menit 35 disini kok 23 sih udah menit 35 disini Siti nyerang mares mares dari kanan ala sayang aduh maris kebahagiaan goceknya so ini banyak drama juga nggak boleh pakai suara kena hak rights Vini disenggol dikit langsung jatuhnya kayak digebukin sekampung nih emang banyak oksitus gue kick semua yang hoax-hoax iya yang bilang gold block setuju hengen nyerang mares dari kanan yang benar-hoax dikasih yang benar-hoax yang benar-hoax yang benar-hoax yang benar-hoax Menit 38, 26 detik corner kick untuk Siti. Terima kasih. Menyaris Benado Silva. Madit bangun serangan menit 39. Dari sayap kiri lagi, selalu ke kiri. Vini masuk. Kotak penalti slidingnya tepat. Corner kick buat Reha Madit. Alaba katanya belum fit. Gak tau juga. Nah, counter. Counter. Alah. Ya benar, gue fokus ke match aja. Setuju. Menit 40. Ya, babak pertama ini apa ya? Dua-dua kuat. Dua-dua cukup kuat. Kedua tim tidak membuat kesalahan. Seperti di lag pertama. Madrid berani keluar. Walaupun di atas kertas 4-4-2. Tapi memang serangan lebih di sayap kiri. Cuma, Madrid gak dapatkan celah yang mereka inginkan. Karena defense-nya Siti juga cukup solid. Praktis yang dari kanan itu Carvajal. Karena si Valverie lebih turun ke tengah. Mungkin serangan 80% dari kiri ya. Vini hilang bola lagi seperti biasa. Justru gue bilang Siti main kayak gini bahaya ya. Kasih Madrid ruang untuk bermain. Karena mereka punya pemain dengan skill individu. Mending harusnya nge-press. Offside. Benzema offside. Ya, jelas offside. Kalau gak offside pun gak masuk. Oh, Foden tadi peluangnya. Bukan Silva Foden. Ya, ini juga gue anggap setengah peluang. Bukan full peluang besar. Karena dengan gampangnya sama Courtois ditepis ya. Gue bapak kedua kembali lagi ke laptop. Gak ada suaranya. Gak seru. Ntar tunggu abisin dulu ini di TV. Ntar kita bisa sedikit tanya jawab. Yang seru nanti kalau Rodrigo main. Artinya Madrid lebih offensif. Di situ juga lebih ambil risiko. Lebih banyak ruang untuk Siti menyerang. Kalau sekarang Madrid lebih defensif. Dalam arti. Apa ya. Tidak terlalu berani ambil risiko lah. Siti pun gak bagus-bagus amat. Karena di tengah itu cukup penuh. Ya, dua-dua kurang. Kurang apa ya. Kurang tajam. Siti kurang tajam. Madrid juga kurang tajam. Tapi. Bapak pertama imbang. Madrid nyerang dari kiri. Gampang banget ini jatuh pemain Madrid ini. Bener-bener lah. Ini end passingnya juga jelek. Benardo Silva, Kevin. Aduh. Makanya banyak sekali counternya Siti gagal. Karena end passing yang jelek. Gue gak puas dengan babak pertama. Fair. Udah menit 45. Dua menit injury time. Beda banget ya sama yang di lag pertama. Dua-dua beda. Ya, kalau di lag pertama kan Madrid lebih nyerang bertahan. Siti lebih bagus. Nah, sekarang Siti mah kurang tajam. Kurang berani ambil risiko. Sementara Madrid ya gitu-gitu aja. Gak dapet banyak peluang juga. Terima kasih udah 5 ribu orang yang nonton. 5 ribu itu banyak loh. Buat live. Jam segini pula. Oke, venda berani ada peluang. Basic. City corner. Injury time. Corner kick lagi. Menit 1.50 injury time. Siti dapet corner kick lagi. Terakhir. Sudah selesai. Ya. Very. Aduh, gue gak boleh ngomong kasar. Very boring match. Ini gue matiin TV. Disini nge-lagnya memang, apa namanya. 30 detik ya. Daripada di laptop tadi. Tapi, tapi gue gak bisa denger, gak mau. Jadi gue denger. Jadi, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita kembali lagi disini. Disini gue nonton pake. Pake apa namanya. Pake iMac gue. Kita matiin dulu. Ya. Sambil tanya jawab. Eh, ini udah selesai. Udah half time. Kok masih gitu. Udah half time. Kalian. Eh, gimana tadi? Siti lebih nge-press. Iya, betul. Madit lebih hati-hati. Ini kan scorenya. Madit harus jatah goal. Sesimpel itu. Jadi, feeling gue sih. Eh, gitu akan. Di babak kedua. Si. Siapa namanya. Anca akan lebih mengambil risiko. Gak tau. Kita buka datanya dulu ya. Datanya itu. Bob possession 49.51. Hampir sama. Shots. Madit 5. Siti 6. Akurasi passing. Madit 86. Siti 84. Sama juga. Kita lihat. Shots on target. Shots on target ada gak ya. Back change 0. Total shot. Gak ada on target disini. Jadi. Ya, seperti yang gue bilang. Kedua team ini imbang. Siti kurang tajam. Dibanding match pertama. Tapi defense yang cukup solid. Dan. Madrid. Madrid berani keluar. Walaupun main 4-4. Cuman. Agak pincang di kanan. Jadi serangan itu lebih gampang diprediksi. Wih, udah 7 ribu. Luar biasa. Thanks untuk kalian. Yang untuk 7143 orang yang sudah nonton ini. 700. Jadi. Apa namanya. Gak. Gak. Menyenangkan. Untuk gue. Sebagai penonton netral. I really don't care. Siapa yang lolos. Tapi untuk gue gak menyenangkan. Karena untuk gue. Tim yang lolos itu adalah. Tim yang. Bermain lebih bagus. Dan di bawah pertama. Karena beli itu. Ya kan. Fair aja. Sambil gue nyalain iql. Ada pertanyaan. Gak nge-mail gue tadi udah nge-mail. Disini menit 35 ini udah selesai. Udah 5 menit half time. Nonton dimana tuh. Ngopi. That's a good idea. Kita eh. Gue belum mati nih. Gue bikin kopi dulu. Oke. 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 selamat menikmati Yes, I'm back Wah, gue bikin kopi seribu turun langsung Gue gak tau bikin just talk ada atau gak Karena kalau nonton kayak begini Bapak pertama ini gak ada yang diceritain Semoga ini Bapak kedua lebih bagus lagi Biar ada ceritanya di just talk Tapi Semoga si Ancelotti Berani turunkan Rodrigo di awal Karena Mereka yang harus cetak gol Kalau cetak satu gol masih seri Jadi mereka harus cetak dua gol Tanpa kebobolan kalau mau lolos Ini gue kadang gak habis pikir sama Ancelotti ini Ini beruntung City-nya agak kurang ya Tapi kalau seandainya Rodrigo masuk Di Di babak kedua Di awal babak kedua Harusnya akan lebih seru Artinya Madrid lebih menyerang Dan serangan Madrid lebih Tidak bisa dibaca Kayak tadi Itu murni dari sayap tengah sayap kiri Dan Ya so far sih Kedua defense cukup solid ya Kalau gue bilang Gak ada yang salah Gak ada yang apa Karena Made juga Vini berapa kali hilang bola Benzema dua kali syuting Gak tajam juga Tapi ya Mungkin mereka lebih berhati-hati ya Karena Masih ada satu babak lagi Ya make sense lah Kok menit 3.8 si SCTV Bukannya live di SCTV Gue nonton di SCTV loh Tapi pake video Tadi di Champions TV Ding Gue setuju Saki Fokus ke game Faiz Saki Liquid rasanya apa ini Bukan liquid Ini Icos Sorry gue gak beli bikin iklan Gila apaan Ali Semoga anda kena karma Ali Ya betul Gue ngevlog ini Buat Ribuan orang Yang pengen denger pendapat gue Jadi gue tidak mau diruin Oleh Satu dua tiga orang Manusia laknak Yang tidak beretika Semoga kalian kena karma Yang suka spoiler True Buat kalian nih gue bikin Kita tunggu dulu ya Gue cuma bisa berharap Babak kedua Lebih seru lagi That's all I can do Tapi ya Anceloti tau sendiri Kayak gimana Anceloti itu Gue bilang Dia gak layak Pegang Real Madrid Madrid itu juara Karena Barca ATM lagi tersewk-sewk Barca Paru musim Begitu banyak cedera Kalau enggak Belum tentu Si Madrid bisa dipapain Kalau lihat Madrid main Bener-bener ngandelin Skillnya Vinny Benzema Sama Madrid Itu bukan Madrid Madrid itu harusnya Yang Madrid yang gue kenal ya Harusnya satu team Solid Semua Masih 5 menit lagi Kira-kira 5 menit lagi Ya Alaba Alaba belum fit Tapi dia That's why gue tadi bilang kan Kalian Fans Madrid Apa enggak deg-degan Nonton Karena gue bilang Kalau gue jadi fans Madrid Gue lihat Militau Pegang bola Mau deg-degan gue Jujur aja Gitu Ya Madrid lebih bertahan Tapi enggak Kalau kita lihat Ball position Tadi kan cukup aman Gue bilang Siti juga Lebih hati-hati Kalau gue bilang Siti lebih hati-hati Which is Ya Sangat Layak Karena dia Apa namanya Dia Tidak perlu terlalu Ambil risiko Ya kan Yang harus cetak gol Kan Madrid Bukan Siti Finishes Berapa kali hilang bola Tadi Berapa kali hilang bola Dan enggak 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 ada Bagus-bagusnya Tapi Pemain kayak Finishes Ini Dia itu Cuma butuh Sepenempat peluang Untuk bisa cetak gol Karena punya speed Dan ini harus Diwaspadai Kalau gue bilang Sama Sama si Siapa namanya Sama Siti Kalau Siti Serangannya Lebih merata Jadi untuk gue Siti Tinggal harus Lebih berani Itu aja Harus Harus Lebih berani Yang berisiko Info skor Info skor Enggak ada Besok seru juga Banyak Med juga Besok Frankfurt West Ham Marsai Gue nonton Besok Gue nonton Marsai Finode Finode Juga Unggul 32 Roma Laser Seru juga Karena Satu-satu Tapi gue Enggak ada Live commentary Jadi gue Rencananya Kalau Seandainya Lagi Mood Gue bikin Live commentary Ini kan UCL Nanti IPL juga Juga Kalau lagi Asik Gue Bikin Live commentary Karena Kalau 7000 orang Yang nonton Ya Untuk Gue Cukup Gue puas Terima kasih Untuk 7000 orang Yang sudah Nonton Live vlog Ini Jam segini Apalagi Kalau Lebih Prime Time Big match Ada Big match Apa lagi Di IPL Arsenal Spurs Enggak Itu bukan Big match Ya Ntar Pakai Pakai Ini kok Sabar Tunggu Baba Kedua Mulai Ini Gue Dengerin Stuart Sama Kusna Ini Pakai Siti gak bisa cari aman Karena lawan lu Real Madrid Madrid itu butuh Dengan Vini dan Benzema itu sedikit peluang Untuk bisa cetak gol Jadi it would be very stupid Kalau Siti cari aman Siti harus cari 1 gol, 2 gol, 3 gol Sebanyak mungkin Demikian juga Madrid Madrid itu kamu lolos harus cetak 2 gol 1 gol extra time Bukan berarti apa-apa That's why Agak gimana gitu ya Dengan kayaknya Ancelotti Ancelotti itu merasa ini Seolah-olah matematika Dia itu mungkin ya Mungkin kita berpikir positif aja Tidak terlalu mau Mengambil risiko Atau kurang percaya mungkin terhadap Pemainnya bahwa pemainnya gak bisa main 90 menit all out Bisa jadi Nah ini babak kedua Baru mau dimulai Sampai jumpa di video Mau mulai kick off Kick off Madrid Babak kedua Wow Langsung dari Waduh Gila Vini depan gawang Kausong Kagak masuk Baru 15 detik Di babak kedua Gila 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 Vini Parah Vini Gak gue ribut Ngurusnya lagi Kalau TV harus Pindah Kita ke bluetooth Leng Leng kali aja Benzema malah sekarang di kanan Ya press Ya press press Gila Gila Vinicius tadi Depan gawang kosong Carvahal Carvahal Colossing back Tadi center backnya itu pas Pas kick off Mereka ingin ke depan Gak menyangka bahwa Dua kali sentuh Bolanya ke depan Makanya Transisinya telat Cuman saya gak bisa Dimanfaatkan sama Vini Ini yang bikin Madrid bahaya Kayak bola-bola Kayak begini nih Sterling Ntar lagi masuk Lihat aja Gantiin Gapsus Siti ambil ale Serangan dari kiri Kro silang bola di tengah lagi Benaru Silva dari kiri Siti kembali membangun serangan Dari tengah Seperti biasa Ya crossing terlalu jauh Bola di Mareh sekarang Di sayap kanan Uf Shooting Gapsus Ditangkep Begitu saja Dengan Courtois Minimal di babak kedua Dua-dua Lebih agresif lah Sekarang Gue sih menunggu Rodrigo masuk Baru gue bilang Madrid lebih 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 Bahaya lah Dua-dua Kita tunggu aja Sampai menit keberapa Si Ance berani turunin Rodrigo Menit 50-40 detik Gak ada yang berbahaya Cuman tadi awal-awal aja Vini gak lolos Siti sekarang nyerang Dari kanan ke Mahrez Mahrez 1-1 Mendy Aduh sayang kontrolnya Kejauhan Digempur sama Madrid Madrid ngegempur sekarang Sekarang Tadi di kiri terus Sekarang di kanan bolanya Siti gak bisa keluar dari tekanan Sedang Madrid sekarang yang agresif Gak bisa Gak bisa nahan bola Siti Madrid kembali pegang bola Siti gak bisa pegang bola Berapa menit? 2-3 menit Masih Madrid Nah sekarang baru Siti pegang bola Seru-seru-seru Madrid shootnya keblok Sekarang Siti yang ambil alih Sekarang Siti yang ambil alih Seru-seru-seru-seru Jual beli serangan Baru 10 menit di babak kedua lo Berapa menit di babak kedua lo Berapa menit di babak kedua lo Berapa menit di babak kedua lo Blok Walker Tadi ya lumayan bayi ya Tapi finishius lagi Kalau gak so Gak bisa Gak bisa nahan bola Gak bisa terusin serangannya Gak bisa finishing Nah 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 Foden Uh Nyaris Passingnya Kevin De Bruyne Yang tadi lihat Ketengah Sampai ke Foden Gak dikasih pelanggaran Counter Madrid Gagal lagi serangan Madrid Ya dua-dua defensenya emang bagus Dua-dua dapet peluang Tapi serangan Madrid Lumayan berbaik itu gagal terus Siti ini harus lebih berani nyerang Kalau lo kasih ruang ke Madrid Begini bahaya Siti juga terlalu hati-hati Harus lebih cepat sirkulasi bolanya Lambat Terima bola Lihat-lihat Pasing lah Atau mungkin Mancing Madrid keluar Masuk ke areanya Siti Tapi Madrid gak kepancing juga Nah sekarang baru Nah sekarang nih Kevin De Bruyne Aduh gak bisa dikontrol lagi Dua-dua sama Dua-dua dapet peluang Tapi gak kekontrol Dua-dua 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 Sepuluh menit pertama Di babak kedua Untuk Real Madrid Habis itu Kembali imbang Dua-dua Teroboh Badai coba bangun Serangan dari bawah Dipress terus Hilang bola Segampang itu Dua-dua Didepan Cepat sekali Kehilangan bola Cancel Skillful juga Buat pemain belakang Walkar Walkar, walkar, walkar Go blokken Ya aduh sayang Foden Gak dapet bola Tadi Walker itu Dua kali bikin Blunder tadi Ya komentatornya Juga bilang You feel this game Is 50-50 Emang 50-50 Setuju Tapi karena Terlalu banyak Kesalahan ya Jadi sampai Gak ada peluang besar Untuk kedua tim Di depan itu Either mereka Tumpul Atau emang Defense nya bagus Siti juga Enggak main cepat Seperti biasa Menit 61 Siti pegang bola Dilanggar terus nih Foden Walker cedera Udah mending keluar Bikin blunder terus Babak satu Siapa yang jago Gak ada yang jago Mending Shinchenko di kiri Kanselo di kanan Daripada Walker ini Bikin blunder terus Atau Ake Ake di kiri Ya Shinchenko kan Bener yang masuk Pep lagi diskusi Sama Mares Kayaknya Walker Memang belum fit Dari tadi Dipaksa aja dia Shinchenko masuk Kanselo ke kanan Madrid Madrid ambil Madrid bangun serangan Dari belakang Ilang Long ball Ilang Siti sekarang Begini terus Dari tadi Gonta ganti terus Shinchenko belum dimasukin Sementara Walker udah cedera Dari tadi Kuning Ngehajar Kevin Debrauner Wih dihajar Menit 65 Belum ada penggantian Foden jelek Ilang bola terus Nah sekarang Nah sekarang Siti Dengan Silva Dari sayap kiri Pelanggaran Kasimiro Walker Walker masih belum diganti Walker masih belum diganti Free kick Menit 65 Untuk Siti Dari tadi Dan Menit Siti di tengah pegang bola Laport mana ke kiri sekarang Offside Ya offside Close tapi offside tetap Madrid sekarang Crossing ke depan Menit 67 Belum ada pergantian pemain Nah sekarang Rodrigo Mau dimasukin Lihat siapa yang diganti Valfede atau Casimero Ini baru sekarang yang seru Tony Kroos yang diganti Jadi Valfede ke tengah Casimero DM Rodrigo sekarang bermain dengan tiga penyerang Lihat apakah masih serangannya masih dari kiri terus Mandi dari sayap kanan sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Mandi bangun serangan dari belakang Karvahal ilang Walker cedera tadi Bukannya dari tadi diganti Masih aja dipertahankan terus Sekarang beneran Cedera Ya sekarang udah selesai Ganti nih Walker Sebenernya di Finisius gak ngapa-ngapain Dia dorong Dia dorong Finisius Malah dia yang cedera Udah tarik keluar lah Gundohan masuk Gundohan masuk Kalau gue bilang Gundohan itu lebih stabil di tengah Daripada Benadu Silva Contohnya Gundohan malah dimasukin Bukan Cencengko Gantiin Walker Kayaknya Laporte Digeser ke kiri Gue gak tau yang main di kiri siapa ya Atau Gundohan Bek kanan Bisa juga Pep kan kadang-kadang Gak jelas juga Ya Gundohan sama Cencengko masuk Siapa yang diganti Cencengko masuk Gantiin Cencengko gantiin Walker Jadi Cancelo ke kiri Gundohan masuk Gantiin siapa Kevin Debrau ini diganti Emang gak bagus Kevin Debrau ini hari ini Kurang bagus Nah minimal Benadu Silva bisa Lebih ke depan Lebih sebagai playmaker lah Gundohan yang nutup-nutup Keren Gundohan Lewat tengah ke Benadu Silva Boom Goal City Goal City Goal Mulai dari Benadu Silva Gundohan Kasih True pass Dia bukan ke belakang Passingnya Tapi dia True pass Ke depan Benadu Silva Kosong Gundohan ke Sincengko Sincengko ke Gundohan Gak kembali Tapi Benadu Silva Ketengah Karena dia lagi kosong Gak ada yang jaga Benadu Silva Kemaris Langsung shoot Di Tiang pertama Keren Mendy Mendy telat Mendy telat Mendy telat Sekarang Mendy harus cetak Tiga goal Kalau mau lolos Dua goal Extra time Sekarang lihat Madrid bisa apa Gue bilang ini ya Gue bilang ini Tololnya Dari Ancelotti Gak berani Mainin Rodrigo Dari awal Ini yang terjadi Sekarang Lo harus Berdua goal Stupid Lo udah ketinggalan Satu goal Main di kandang Kenapa Lo gak ambil risiko Dengan Rodrigo Lo bisa cetak Tiga goal Di kandang Manchester Baru Kamafinga Masuk Sama Asensio Modris Keluarin juga Asen Asen Cuma yang di tengah Seru Menit 75 Dan 19 detik 15 menit lagi Ancelotti main 4-2-4 Dua pemain tengah 4 penyerang Atau 4-3-3 Whatever lah Dua pemain tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mendy telat ngebloknya. Gerilis masuk menggantin siapa yang gak jelasnya. Jesus, gerilis gantin Jesus. Jesus. Siti tetap high press loh. Siti tetap nge-press. Madrid gak tau kemana-mana. Menit 7, 8, 4, 9. Madif bingung nih mau kemana. Gue lagi di black. Nah, baru long ball. Long ball hilang. Ganti. Ganti. Siti gak bisa pegang bola. Madrid dari lagi. Dari belakang lagi. Kamalving gak? Kemendi. Dipres terus. Dijaga terus. Vinny gak alah. Benadu siapa nyerang? Corner. Kayaknya corner... Corner buat si siapa namanya? Corner kick Madrid. Eh, City. Menit 80. Madrid tidak menunjukkan sebuah perubahan dari sisi permainan. Tidak ada peluang besar pada saat si Rodigo masuk maupun Asensio dan Kamalvinga. Kamalvinga. Semua serangan Madrid gagal. Grilis masuk juga belum keliatan sama sekali. Uh, Benzema, Benzema. Uh, safe. Oh, offside. Benzema, offside. Benzema tadi di... Dapat long ball. Tapi bolanya di safe. Cuman offside, offside. Ya, offside. Offside bener. Fernandinho mau dimasukin. Mungkin untuk pemain depan. Jadi di depan City main dua orang aja nih. Keren, Silva. Mungkin untuk pemain depan. Mungkin untuk pemain depan. Menit 83 Madrid mulai longbol-longbol Dan hilang semua longbolnya Grealish, lihat Grealish pegang bola, bisa nggak? Iya, iya Pelanggaran, yellow Dihajar Grealish Sama Militau Halo fanatikus Iri Divisi Fernandinho masuk Gantiin Mahrez Nah, jadi City yang sekarang main 4-4-2 Grealish sama Foden di depan 37 tahun Fernandinho Kulang tahun hari ini City masih pegang bola loh City masih di tengah pegang bola Gila Shooting cancelo di save sama Courtois Justru City yang bahaya sekarang City masih pegang bola City masih nyerang Shooting hanya cancelo Di save sama itu Nah Grealish Grealish sahib kiri Uh Nyaris Nyaris 2-0 Akhirnya Grealish Akhirnya Grealish Ada fungsinya Madrid ngambil risiko dengan Ngepress ya Jadi banyak ruang kosong Uh Nyaris Grealish Nah inilah Grealish Wah Disentuh sedikit sama Courtois Ini HPnya Grealish Gocek-gocek Shoot Udah gitu aja Jangan suruh Pasing-pasing Suruh mikir-mikir Madrid ambil alih Bangun serangan dari belakang Gerilis lagi Madrid ambil risiko Madrid ambil risiko Harus ambil risiko Dengan nyerang Terjadilah banyak ruang Terutama di sayap Dua kali dimanfaatkan Nama Grealish tadi Menit 8-8 Menit 8-8 Menit 8-38 detik Madrid ambil bangun serangan Lewat dari garis tengah Gak berhasil Hilang lagi bola Madrid tetap pegang bola Dari kanan sekarang Benzema turun ke bawah Carvajal masuk Nyaris Terlalu jauh Asensio gak dapet Sekarang Madrid City dikurung Long ball lagi Masuk Satu-satu Menit 89 Menit 89 Gak offside Benzema Asis Vinny masuk Vinny atau Rodrigo itu Rodrigo Rodrigo masukin Satu-satu Ini berapa menit 6 menit injury time Ini bisa kemana-mana ini Grealish tadi harusnya Digempur terus Siti Siti digempur terus Bol atas Uh masuk Masuk Rodrigo lagi Gila 21 Inilah Kalau lo mau bertahan 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 Ini yang terjadi Pep salah tadi Masukin Fernandinho terlalu cepat Main 5-5-2 Gak bisa lo Long Madi Cuma bertahan-bertahan You have to attack Gila keren 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 Goal nyaro Di doa keren Kenapa Rudy gue gak dari awal Gila Bener-bener Ini kalau Siti kalah Pep blunder Kalau gue bilang Digempur terus Siti Digempur dengan gaya Opportunis Tony cross Tony cross Udah gak main Dari tadi Corner Injury time 6 menit Ini menit ketiga Siti gak bisa Siti kalau main stylis Selalu bingung Sekarang Siti Sekarang Siti Yang counter Uh dibuang Gagal Grilis Free kick Free kick Di dekat kotak Penalti Uff Diambil cepet Folden Nyaris Minuer Injury time 玩 Studio Uno ี 4 menit 40 dari 6 menit injury time Madrid ini bagusnya cuma pas main pragmatis long ball long ball disitu Siti keteteran dapet 2 gol sementara Siti dapet 2 kali counter nyaris gak masuk 2-2 Valfede mulai rekam Valfede kartu kuning Valfede asensio nya malah dia yang cedera itu jelas itu bukan pelanggaran itu nah yang Valfede pelanggarannya kena kakinya peluang terakhir udah melewatin 6 menit extra time extra time aduh ini Ancelot ini lagnya lagi gede banget gak ada peluang besar sama sekali 2 kali peluang 2 gol dan mereka cetak gol itu bukan karena set play atau enggak Murni bermain pragmatis bola atas bola atas 2 gol dari bola atas gila drama extra time masuk sekarang yang jadi masalah Kevin De Bruyne out Mahrez out malah Fernandinho dimainin dia gambling bermain lebih bertahan 4-4-2 malah jebol 2 gol tuh Rodrigo menit 90 sama 91 dari 96 seru 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 kok gol gol menit kemana gol mares buset dah weh ini udah extra time 2-1 Madrid menang OUT hidup lalu diperten 0 1 t 3 Lalu menge kul Tunggu extra time Enggak, kalau gue bilang sih Ya Ancoloti lebih beruntung Karena ini murni Sepak bola pragmatis Main bola-bola atas doang Dan yang cetak gol itu Rodrigo Nah, kalau Siti Kalau gue bilang Terlalu cepat masukin Fernandinho Dan lain-lain Ngapain? Extra time 6 menit loh Mending ditunggu dulu Sekarang kita lihat Walaupun Siti main 4-4-2 Lihat posisinya gimana nih Penting gerilis tetap di kanan Gerilis tetap di kiri Yang di kanan siapa? Lihat apa yang dilakukan Pep Tanpa ada pergantian pemain Kalau gue jadi Pep Ya Susah juga Kanan siapa? Sterling masih ada ya Ini apa sih Galgul-galgul Ya Kick off babak kedua Ah sorry Kick off babak pertama Di extra time Kanselo kayaknya Lebih kedepan Ada orang masuk lapangan Gak jelas sih Bawa bendera apa Langsung diserbuah mas cuatnya Diberhenti dulu pertandingan Gak jelas Gak jelas Boleh tuduh Susah Buenas Bagaimana Ay Si Vini nyerang Vini nyerang dari kiri Benzema syuting Ke Ederson Foden yang di kanan Benado Silva Fals 9 Gerilis kiri Penalti Real Madrid dapet penalti Gila Dicek dulu Dicek sama Far Ya Ya dapet bola juga loh Ruben Dias Enggak Enggak Penalti itu Penalti Nyaris gak kena Itu penalti betul Penalti Ya Masuk Madit unggul 3-1 Gila Madit Mentalnya luar biasa Madit ini, asli Sekarang lihat Siti bisa apa, sebenarnya masih banyak waktu Kalau gue jadi Pep Gue masukin Sterling Gue tarik Rodri Dia udah habis tadi Kamar Fengang, gak bisa diikutin Sterling ada Ya ada Sterling Masih bisa masukin Sterling Gue bilang Sterling masukin Rodri out Kasimero jadi itu Ini kan masih ada Masih banyak waktu lah Corner Corner untuk Siti Terima kasih Ya Sterling masuk Cuman ganti siapa Kalau gue sih Rodri gue tarik luar Terima kasih free kick untuk untuk Siti grillis yang ambil eh enggak gundohan yang ambil ufff benar-benar yang out gila madet ya benar Sterling masuk, Rodri out masih banyak waktu ya menit 98 babak pertama aja masih 7 menit lihat Siti bisa bangkit enggak selamat menikmati remade bertahan enggak parkir bis nah sekarang mulai bertahan di itu sendiri madrid counter Sterling kuning ya pelanggaran itu karena dua kaki memang bolanya pertama kaki kedua yang kena kuning Sterling ketika terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kaki Gila ini meds Dan ini sebaiknya semua masuk Terima kasih Siti nyerang Siti sekarang yang gempur Gantian Benzema ditarik Sekarang Madrid yang bertahan Tinggal 2 winger Vini Amar Rodrigo Benzema tarik Sebayos masuk Terima kasih Jadi Kayaknya Anceh udah pede Main 4-4-2 Kayak Siti tadi 2 menit extra time Di perpanjangan pertama Siti sekarang yang Ambil ale Alah Gatot lagi Siti ini di kotak penalti Masih gocek 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 Tapi ini Extra time kedua seru nih Karena Madrid yang bertahan Siti yang nyerang Coba lihat Bisa cetak gol gak Siti yang nyerang Tuh Gila Fernandinho nyaris Main bola-bola atas juga Siti Foden Di tepis Courtois Fernandinho nyaris Half time Masuk Perpanjang waktu Kedua Terima kasih Gila ini Gila ini match Gila 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 Bentar gue balik lagi Terima kasih Gila ini selamat menikmati bikin kopi lagi mulai extra time ke babak kedua 15 menit lagi 15 menit seru ini selamat menikmati ini apaan sih spoiler kalian nonton apa ini udah extra time kok baru keluar ini chatting aja ini udah extra time kedua lagi kok kalian telat komennya keluar disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bolanya live live in the minute extra time kedua ya milita udah ngulur ngulur waktu udah males lah udah udah 3-1 keles selamat menikmati 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 Siti sekarang bangun cerangan Wah Asensio ding yang gantiin tempatnya Asensio yang jadi Gantiin ben semua Jadi tetep 433 Terima kasih Kik Siti Terima kasih Bandit sekarang nyerang Gagal Siti ambil alih serangan Grealish ilang bola Kacau Madrid counter Finisius Rodrigo Wah Siti kacau Siti kacau Siti kacau Banyak banget kartu kuning Gila Madrid ngulur waktu terus Ngulur waktu terus Madrid Tapi harus diakui Militau sama Nacho hari ini Lumayan bagus Dua center back Tujuh menit lagi plus Extra time Vallejo masuk untuk ke Militau Vazquez masuk juga Finisius tarik keluar Vazquez yang masuk Sampai jumpa Masih 5 menit Plus tambah waktu Kayaknya 2-3 menit Bisa ditambah Madrid pegang bola sekarang Ini pemain City Jangan kepancing Pelanggaran-pelanggaran semua Mancing pelanggaran Dikasih pelanggaran mana Selamat menit Bangun serangan dari belakang Psychology Sampai jumpa Dikasih pelanggaran Ya book ik Terima kasih. 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 terima kasih.